Pemirsa, ribuan orang menghadiri deklarasi dukungan terhadap sejumlah tokoh yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. DPP PDI Perjuangan mendeklarasikan dukungan terhadap pencalonan Airin dengan Ade Sumardi untuk berlagadi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Dukungan deklarasi dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Ripka Ciptani, beserta jajaran hingga tingkat ranting, Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Hasana, Relawan, Pasangan Calon, Komunitas, dan sejumlah tokoh Sebanten. Berbekal dari putusan Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan dapat memberikan rekomendasi dukungan untuk mengantarkan seluruh pasangan calon kepala daerah Sebanten. Ribuan warga Polewali Mandar menghadiri deklarasi dukungan terhadap pasangan bakal calon bupati Polewali Mandar, Andi Bebas Manggazali dengan Siti Rahmawati, yang diusung Partai Gerindra, PAN, dan P3 di lapangan Pancasila, Kota Polewali Mandar. Andi Bebas Manggazali berjanji jika diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin Polman, akan melakukan pembangunan dari desa ke kota. Di antaranya, perasarana untuk memperlancar hasil bumi yang ada di desa ke kota agar masyarakat sejahtera, mengurangi angka kemiskinan di Polewali Mandar sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Kita menyelesaikan diri dengan dasar dukungan dari partai yang sudah cukup, bahkan lebih, sehingga kami sudah bersama, yaitu masyarakat ternasat. Ada pun bisnis-bisnis kami, itu sekarang gambaran umum, yaitu teman-teman membangun desa. Kenapa kita membangun desa? Karena ke depan ini, bahwa Polewali Mandar ini ada penyangga panggung di KN6. Partai Demokrat Bojonegoro menyatakan diri deklarasi mendukung dan mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Setia Wahono dan Nurul Aziza. Selain kedua bakal calon bupati dan wakil bupati, hadir juga perwakilan partai pendukung Koalisi Indonesia Maju dalam deklarasi itu. Untuk yang beberapa kali memang kita sudah melakukan banyak komunikasi dengan setua partai dan seluruh partai pengusung bahwa ini adalah mungkin keempat atau kelima, kami bergerak turun ke beberapa partai. Dan hari ini momennya Partai Demokrat melakukan tasangkuran bersama anggota DPR terpilih. Selain deklarasi dukungan terhadap Bapak Paslon, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Partai Demokrat Bojonegoro juga mendukung Bapak Paslon, Gubernur Jawa Timur Hovifah, Indar Parawansa, dan Emil Dardak. Tim TV One mengabarkan.